Inilah penyebab utama seorang suami mencari kepuasan dalam diri wanita lain. Lalu, bagaimana dari sisi istri? Adakah cara mendeteksi adanya ketidakbahagiaan dari sang suami? Analisa baik-baik hubungan Anda dengannya. Lihat pula apakah dia melakukan enam hal berikut pada Anda karena inilah pertanda ada yang lain di hatinya. Pertama, cintanya penuh syarat. Pernahkah ada ucapan sejenis ini dalam percakapan keseharian Anda? Aku sayang sama kamu, tapi isi dengan alasan yang ia ajukan. Bila ucapan macam ini tidak sekali diucapkan maka itu artinya Anda tak memenuhi kriteria memuaskan di matanya. Ada kalanya itu artinya pembanding ada wanita lain yang lebih menarik. Kedua, dia tidak lagi berbagi dengan Anda. Jika pria tidak lagi berbagi perasaan dan opininya pada Anda, itu artinya Anda dianggap bukan pendengar yang baik. Awas, ini adalah bahaya besar. Karena dari titik ini ia akan mencari sosok lain yang bersedia mendengarkannya. Ketiga, dia menonton pornografi. Sebuah studi membuktikan bahwa pria yang terlalu sering menonton pornografi, akan mengalami rasa cinta yang berkurang pada pasangannya. Pornografi juga menjadi jalan keluar bagi pria yang tidak merasa terpuaskan dan butuh stimulasi lebih. Dan, itu artinya suami Anda lebih suka dipuaskan perempuan di layar kaca dibanding bersama Anda. Keempat, Anda selalu kurang di matanya. Jangan kaget jika Anda mulai sering dibandingkan dengan wanita lain. Ya, Anda memang tidak sempurna sebagai manusia, tapi dia selalu menegaskan kekurangan Anda dan buta pada kelebihan Anda. Kelima, dia galak ketika ditanya kegiatan harian. Apakah dia jadi defensif tiap kali Anda menanyakan kegiatan hariannya? Hati-hati, artinya ada yang ia sembunyikan. Keenam, dia lebih menghargai teman daripada Anda. Bila suami mulai menomor-duakan Anda dan menomor-satukan teman, maka itulah sinyal dia tak lagi menjadikan Anda prioritas. Bisa jadi dia sedang menarik Anda keluar dari zona orang-orang terdekatnya.